Intro Oke pesawat jadung, balik lagi di channel Bayo Manala Nah hari ini saya akan meliput kegiatan teman saya selama masa pandemi ini Ikuti keseruannya Let's go Intro Oke pesawat jadung, kembali lagi dengan saya Bayo Manala di channel Bayo Manala Hari ini saya akan meliput kegiatan teman saya saat COVID yaitu Dengan saya Mega, Bli Panggilannya siapa? Ya Mega aja, Bli Slewit aja ya, gimana? Tukan nama ini, Bli Nama teman-teman di rumah kalau slewit Oke, slewit kegiatan pada saat COVID Apa nih? Kalau sekarang sih cuma ngurusin ikan cana Sama aja dimakannya, sama aja di asistennya Bli juga kan, itu loh Kenapa memilih ikan cana sebagai ikan hias? Kalau saya sendiri sih Karena perawatannya mudah sama gak ribet Kayak gak perlu aerator gitu Gak perlu ya berliterasi sama mesin gitu Karena jadung kan ikannya kuat Kayak kita gak perlu apa-apa aja dia bisa hidup gitu loh Cuma ingat kasih makan aja Oh berarti bronya ini suka yang simple ya? Ya kayak gitu lah loh Peranyaan selanjutnya bisa dijelaskan Apa sih itu ikan cana? Kalau menurut saya sih Kalau ikan cana itu salah satu ikan Predator Dan masuk keluarga ikan kapus Dan perceponnya barangnya itu banyak Bli Kayak ada yang di India Ada yang dimana-mana aja ada Tapi kalau saya disini Meliharanya ikan cana yang lokal dari Indonesia Nah pertanyaan selanjutnya Untuk hobi sudah dari kapan nih? Dan apakah pernah memelihara ikan jenis lain? Kalau ikan jenis hobi sama ikannya sih Udah dari dulu memang suka ikan Bli Karena menurut saya tuh ikan tuh gak ribet Terus awal-awal lagi memelihara ikan tuh pas Pas mulai-mulai covid Pertamanya sih saya mau gini Suka mau bikin aquascape Terus ya di kendala di Apa ya pengetahuan dimana untuk beli Alatnya sama temuh-temuhannya Kurang tahu Saya sempat juga bikin sendiri Terus abis itu gagal Karena ikannya pada batin semua beli Karena kayunya gini Tanin Banyak kaninnya Abis itu gagal itu Saya mencoba untuk beliara lagi Dikasih kuih sama temen Kecil-kecil Terus sukses Sampai ya dari size 5 cm lah Sampai 15 cm saya beliara Dan niatnya mau nambah lagi Karena saya kurang tahu caranya hidup karang dina Jadi saya ini gabungin Terus selama-selamaan ikannya mati Habis itu sempat pagum Bentar kira-kira 2 minggu Ada temen yang nawarin Untuk dibikinin aquascape Ya saya mau Dan masih ada sih aquascape itu sampai sekarang Karena kasihan Karena ini Kan saya kasih kudang Kudangnya ini Kemang biak dia Karena kasihan Terus untuk cana sendiri Sehabis kuihnya mati Ya saya gini Diamin aquariumnya Tanya-tanya referensi ke temen Coba aja Melihat channel Limbata dulu Terus yaudah Saya gini Nyarilah Limbata ke Tempatnya temen saya Dikini ditaruh Dapat satu Limbata Dan dia mau kayak Gelak-gelak Dia loncat-loncat Suka saya liatnya Terus Tanya-tanya lagi ke temen Sama jari juga di Forum di Facebook Dimana sih Orang-orang untuk beli YS Yaudah Tadi dapet Dan Saya coba pelihara Yang baby Terinta Seru Seru-seru Yaudah Tidak tambah lagi Dan sampai sekarang Berarti Kegagalan di ikan kowi itu Pas karantina ya Iya beli Pas karantina Terus Sempat juga sih dulu Ini Mau Apa Cupang Suka cupang Dan Pas mau Ini Mau breeding Emang sih sukses breeding Mau di anatas beli Cuma Apa namanya Pakatnya saya susah nyarinya Dan Dan Gini Gimana namanya Ya Pakatnya mahal juga Enggak sih Kayak Bicara Kan Bisa dikasih makan tuh Tiga hari sekali Tapi kan Untuk bisnis cupang Bagus Untuk saat ini Ya si beli kan Sekarang juga semua Ke cupang Kalau Saya juga ikut ke cupang Terus Kan Bingung Saya juga pemula Terus Saya mau jualnya dimana Kan itu susah Kan di Daerah sini juga ada Yang gini Bila cupang Oh yang suhunya Dari sana itu ya Untuk penanyaan selanjutnya Jenis cana yang dipelihara Jenis apa aja nih bro Untuk disini sih Beli saya Peliharanya Baru dua jenis Untuk Pernama yaitu Lokalan Bali sendiri Limbata Saya carinya Di Dukadaro Sama teman-teman juga Dan ada juga Cana Elo Sendarung Jadi Kalimantan Dan Tujuh sih dulu beli Untuk rencana kedepannya Ada Mau nambah lagi Mungkin yang import Untuk kedepannya Setengah Kalau dikasih rejekis Ya Sangat Ingin untuk nambah Untuk yang import Tapi Ya itulah Kenalah wajat beli Untuk jenis yang import Apa aja nih bro Bisa dijelasin sedikit bro Untuk jenis import Yang saya tahu sih Yang boleh populer Ya Barka Sama Oranti Ada juga yang Senang payaran ais Untuk Untuk Barukanya sendiri Sama Oranti Datangnya dari India Dan untuk Payaran aisnya Dari Myanmar Kalau gak salah Myanmar Kalau boleh tahu Itu harganya Kisaran berapa ya Wah Kalau Kalau Barka Ajib Berapa Kalau setahu saya sih Sempat Dengar Itu Satu cent Satu juta Wow Lumayan ya Lumayan banget Untuk kita Kita disini beli Apalagi saya Masih gini Masih kecil Tapi untuk Kalau untuk Oranti Sih dapat Lebih murah Sekitaran di Satu juta kebawah Untuk saya S15 Mungkin ini Kalau nanti Cocok harga Dilepas nih Ganti sama yang import Kalau ini sih Kalau Tujuh harga Saya lepas Tapi Untuk yang import Belum Selanjutnya Untuk yang jenis JS Atau Yellow Santarung Belinya Dimana Dan Saiz berapa Untuk Belinya Beli Di teman Sibli Yang lebih Basaran Siap Punya S17 Sibli Karena Baru Kan Saya Pengelan Di teman Sekaligus Suhu Saya Di Gini Di Bondres Kuatik Di Serongel Dan Untuk yang Kecil Baby Saya Seberapa 8 Kalau Tidak Salah Di Tumpan Juga Di Gini Di Ujung Sudah Berapa Bulan Sudah Dipelihara Kalau Untuk Bulan Belum Ada Sibli Paling Sekitar Tiga Minggu Sibli 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 Masih Masih Proses Beli Kira-kira Satu Sentir Untuk Yang Beli Di Selongel Udah Naik Buru Berinya Baru 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 Sampai Jadinya Diam Terus Diam Kalau Sekarang Udah Beli Seperti Kode Dibad Ini Untuk Yang Kecil Emang Gala Dari Dulu Kan Sempet Saya Taruh Dini Juga Dulu Di Teng Yang Besar Saya Satuin Sama Yang Lebih Besar Yang Bilih Serongel Yang Kecil Di Pujung Kan Saya Satuin Yang Beli Serongel Terus Sekatnya Terlalu Benek Dia Loncat Keteng Lebih Besar Dan Di Dia Ajar Yang Kecil Untuk Bumperi Apakannya Berapa Kali Sehari Ini Untuk Saya Disini Kan Ada Juga Yang Musi Pus Size Saya Kasihnya Paling Dua Kali Sehari Kalau Yang Untuk Treatment Paling Biasanya Tiga Hari Sekali Oke Untuk Jenis Pakannya Apa Yang Dikasih Dan Apakah Jika Dipus Pakan Size Nya Atau Warna Akan Perubah Kalau Disini Saya Kasihnya Yang Gampang Gampang Aja Karena Untuk Pelet Belum Sih Kalau Disini Saya Kasihnya Jantrik Sama Ini Sama Cacing Untuk 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 Juga Sepet Lah Jaran Jaran Paling Sekali Dahlah Terus Untuk Pakan Kalau Kasi Pakannya Setiap Hari Paling Pengarus Sama Size Untuk Warna Belum Kayaknya Kalau Menurut Saya Sih Semakin Tua Ikannya Semakin Bagus Suaranya Kalau Kecil Saiznya Kecil Umurnya 2 Paling Warnanya Yang Masuk Kalau Saiz Besar Cuma Saiz Yang Masuk Warnanya Pula Itu Kayaknya Kalau Memelihara Ikan Pasti Ada Kendalanya Apakah Ikan Pernah Sakit Dan Gimana Penanganannya Kalau Ikan Disini Pernah Beli Karena Saya Belum Tahu Gimana Caranya Yang Benar Pas Pernama Datang Pernama Beli Yang Kecil Kecil Tentang Sini Setelah Satu Hari Dia Kena White Spot Kan Cepat Juga Saya Nanya Beli Gimana Cara Penangannya Karena Beli Beli Terus Saya Cari Referensi Sama Tanya Sama Teman Katanya Sih Kalau Kena White Spot Kasih Garam Sama Ganti Air Sama Kasih Hiter Saya Cobain Ya Sudah Pertanya Selanjutnya Tips Memelihara Ikan Cana Apa Aja Nih Bro Kalau Menurut Kalau Saya Pakai Disini Tips Nya Jangan Lupa Lihat Kondisi Air Sama Makan Sama Lihat Juga Kondisi Ikannya Gimana Jangan Terlalu Lalaik Sama Ikan Pas Jangan Lihat Ikannya Apakah Dia Mojo Atau Nggak Kalau Mojo Mungkin Kalau Ikan Cana Pengaruh Jadi Suhu Kalau Untuk Yes Sendiri Si Kalau Sih Agak Diam Karena Yes Biasanya Hidup Di Penanggannya Kalau Diam Saya Ada Air Ayrator Mungkin Itu Di Hidup Selanjutnya Tips Memilih Ikan Cana Apa Bro Kalau Menurut Saya Sendiri Seperti Ini Seluruh Mas Cana Yes Kan Saya Sebenarnya Yes Untuk Tips Nya Memilih Yang Ikan Yang Deep Barnya Yang Ngebel Sama Itu Untuk Size Baby Kalau Size 10 Senti 15 Senti Ke Atas Mungkin Yang Ada Campung Nya Celon Bunganya Banyak Sama Ada Bahkan Warnanya Sudah Melai Melai Kelihatan Untuk Pertanyaan Terakhir Harapan Kedepannya Untuk Ikan Cana Yang Bihara Disini Gimana Kalau Harapan Saya Beli Setup Hari Jadi Semua Bagus Bagus Sampai Tau Ada Yang Nawar Dengan Harga Yang Pas Kan Bisa Untuk Bondal Disini Saya Juga Pengen Jual Beli Untuk Ikan Cana Rencana Saya Biar Biasa Jadi Keeper Cana Itu Beli Prokes Yang Bagus Saya Beli Ada Temen Yang Nawar Ini Seller Candanya Dia Dia Ambil Barangnya Di Luar Nah Untuk Kontak Bisa Di Hubung Kemana Instagram Mungkin Instagram Bli Untuk Instagram Saya Sendiri Di Mga Underscore Mads Oke Untuk Instagram Bagi Yang Minat Mungkin Di bawah Sini Nanti Saya Lampir Oke Sekian Itu Video Hari Ini Jangan Lupa Like Comment Yang Emot şeyler D T